Komentar Natalia Holscher saat melihat Fuji lagi berkunjung di kota Samarinda. Bagaimana tidak kedatangan Fuji di kota Samarinda jadi rebutan warganet ingin bertemu dan berfoto bareng dengan selegram cantik Fujianti. Natalia Holscher kagum saat melihat Fuji yang dibuat heboh oleh pengunjung saat memprestasikan produk Miranda di kota Samarinda. Makin sukses aja Fuji udah dikenal banget ujar Natalia Holscher. Selain itu yang seperti kita ketahui Gala Sky telah kehilangan kedua orang tuanya, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, yang meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Jombang pada tahun 2021. Sejak saat itu Gala diasuh oleh kedua orang tua Bibi dibantu dengan Fujianti Utami alias Fuji. Kini, Gala akan menginjak usia 4 tahun. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang pintar dan juga mengemaskan. Ngomong bisa, nangis bisa, pura-pura nangis bisa. Dia memang anak Vanessa Angel, jago akting, ungkap Fuji dalam podcast Denny Sumargo. Dalam kesempatan itu Fuji sempat mengenang satu momen menyentuh terkait Gala. Fuji cerita bahwa Gala sempat tantrum saat pergi ke sekolah. Sebagai anak, Gala merasakan kerinduan kepada kedua orang tuanya. Gala rupanya juga iri melihat teman-temannya yang bisa diantar ke sekolah oleh kedua orang tuanya. Sementara Gala hanya diantar oleh sang nenek ataupun Fuji. Waktu itu pergi sekolah, dia nanya, kok yang lain teman-teman Gala diantarnya sama Mama Papa, Gala enggak ada. Itu dia ngomong ke Mama dan Mama telepon aku sambil nangis, ujar Fuji. Mendengar cerita itu Fuji mengaku langsung ternyuh. Akhirnya keesokan harinya, Fuji memutuskan mengantar Gala bersama Fadli. Hanya saja Gala langsung tantrum dan tetap ingin diantar oleh Vanessa dan Bibi. Dia bilang enggak mau, maunya sama Mami Papi. Kan ada ai, ia enggak mau, mau Mami Papi katanya sambil nunjuk foto orang tuanya, Beber Fuji. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini pun tak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa apa yang diinginkan Gala sulit untuk diwujudkan. Aku bingung mau jawab apa, kan Mami Papinya sudah di surga. Itu suatu hal yang enggak akan bisa aku kasih. Untuk harga berapapun enggak akan bisa, gantikan Vanessa Bibi, pungkasnya. Selain itu Fuji hingga kini masih belum juga memiliki kekasih. Statusnya itu rupanya menggelitik sejumlah paranormal beken untuk menerawang masa depannya soal jodoh. Salah satu paranormal beken yang pernah meramal Fuji adalah Hart Gumai. Tampil di podcast kanal Youtube milik Denny Sumargo, Fuji akhirnya membeberkan isi hatinya setelah tahu ia sempat diramal seputar jodoh oleh Hart Gumai. Bahkan, Hart Gumai belak-belakan membeberkan hasil penerawangannya bahwa Fuji akan berjodoh dengan Mayor Teddy. Disenggol oleh Denny Sumargo mengenai hasil penerawangan tersebut, rupanya Fuji menunjukkan reaksi seolah risih alias tak nyaman dengan adanya ramalan dirinya kelak akan berjodoh dengan Mayor Teddy. Ah, enggak lah. Aneh banget, sumpah, celetuk Fuji saat menanggapi pertanyaan suami Olivia Alan dalam podcast kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, belum lama ini, dikutip Sabtu, 27 April 2024. Lebih lanjut, Fuji mengakui bahwa dirinya memang kenal dengan Mayor Teddy. Namun ia tak pernah sama sekali berkomunikasi secara akrab dengan Aju dan Prabowo Subianto semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu. Kenal Terima kasih telah menonton! Terima kasih.